Intro Pengacara Kamarudin Siman Juntak mendatangi Barat Skrim Polri pada Kamis 5 Januari terkait laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh dirut PT Taspen ANS Kosasi. Laporan ini terkait dengan video Kamarudin yang menyebut adanya wanita simpanan dan dana senilai 300 triliun rupiah untuk kampanye Capres. Menanggapi laporan ini Kamarudin pun menyertakan harddisk berisi ribuan video asusila yang diduga dilakukan oleh Kosasi dan sejumlah wanita. Kamarudin mengklaim video asusila tersebut berjumlah 6.000 file. Tak hanya video, Kamarudin juga menyertakan bukti transfer dan bukti percakapan dirut Taspen ke sejumlah wanita yang bukan istrinya. Bukti tersebut bahkan dibawa menggunakan satu buah koper. Menurut Kamarudin, sang dirut mengirimkan uang senilai 200 juta rupiah per hari kepada wanita-wanita lain. Terkaitan tersebut, Kamarudin juga membawa bukti bahwa dirinya pernah menyuruti Ketua KPK soal harta kekayaan ANS Kosasi. Sebagai informasi, laporan ini bermula dari potongan video Kamarudin saat masih menjadi pengacara matan istri ANS Kosasi beberapa waktu lalu. ANS Kosasi kemudian melaporkan Kamarudin dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Mulanya, laporan ini dibuat di Polres Jakarta Pusat namun diambil alih oleh Bares Krimpori. Kuasa hukum ANS Kosasi, Duke Ari Widakdo juga telah membantah tudingan Kamarudin soal wanita simpanan dan dana 300 triliun rupiah untuk kampanye seorang Capres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.